Saya hanya, apa kata bapak saya? Bapak saya tentara Hezbollah. Mbah saya mimpin Hezbollah seluruh Surakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Berikut ini ada video tentang pengakuan anak dari pejuang Laskar Hezbollah. Ini fakta, ini bukan rekayasa. Silahkan disiwa. Ini mengenai orang-orang yang di situ mengaku cucu Nabi, membantah tesis dari Kiai Madutin. Tidak mampu, terus disuruh tes DNA, tidak mau. Silahkan disimak. Dan dicerna apa yang beliau sampaikan. Saya hanya, apa kata bapak saya? Bapak saya tentara Hezbollah. Mbah saya, mimpin Hezbollah seluruh Surakarta. Dari tahun 1985, saya tidak komen Habib seluruh Indonesia yang di bawah naungan Robitoh Alawiah. Kata bapak saya, bahwa para Habib itu orang-orang Yahudi yang di bawah oleh Belanda. Kata bapak saya, mimpin Hezbollah seluruh Indonesia yang di bawah naungan Robitoh Alawiah seluruh Indonesia yang di bawah naungan Robitoh Alawiah. Saya suruh hati-hati, Aroha Baib Indonesia yang di bawah naungan Robitoh Alawiah. Semuanya Yahudi. Itu makanan yang di bawah naungan Robitoh Alawiah seluruh Indonesia yang di bawah naungan Robitoh Alawiah. Nanti akan tumbuh haramnya. Pokoknya hati-hati, tidak usah percaya. Bapak saya pejuang Mbah saya pejuang Mbah Raden Bagusasongkok pejuang Mbah Sambernyowo pejuang Terakhir Bapak saya berkata Aku itu Rombahmu Di tangan orang Arab Ngalim Sesuk ditangkep Sekarang kerajaan-kerajaan Disawani orang Arab Ngalim Anak buai Uthman bin Yahya Wakeh sebab Abai Raden Masyaid Sambernyowo Dikuang Woyok Wongkuwi Semua habaib Yahudi Yang dibawa Osman bin Yahya Ke Indonesia Itu Anak turunya Sudah keracunan makanan haram Sudah keracunan makanan haram Apalagi agar hari ini Ada perampok Makam Wali Nusantara Maksud Maksud Selamat menikmati